Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali bersama gue Gus Ali, ya emang gue Gus Ali Jadi kali ini hujan di Cinere pada jam 1 siang, padahal terang, jadi kita makanya pakai payung Nah, kenapa gue mengupload video ini melaporkan cuaca? Padahal kita mau bahas motor yang membuat gue goyah Motor ini 2 silinder, motor ini 4 silinder, 250 cc, dari moto berat Dan sampai gue ngaco ngomongnya, karena ini motor seluar biasa itu Motor ini head-on, motor ini tidak murah menurut gue Tapi pas dengan harganya lah Karena ini motor menurut gue nyaman sekali, dan ini membuat gue goyah lah Dimana Gus Ali jadi suka motor sport Jadi langsung aja kita tunjukin Kawasaki ZX25R dari Moto Brands Oke, depan kalian sudah ada Kawasaki ZX25R yang tadi gue sebut Ini motor, kayaknya gue harus munduran deh, ini hujan Jadi ini motor gue bawa selama 3 hari ini, dipinjemin sama moto berat Sekarang ya, udah lih, bawa aja Oke, balikin nggak? Ya, balikin ya, gue pengennya sih nggak dibalikin sih Tapi kalau nggak dibalikin, nanti jadi Nah, ini adalah motor ZX25R pertama yang gue bawa lama selama hidup gue Jadi waktu itu gue pertama kali nyobain itu, itu punyanya temen kita di Bandung Habis itu, itu gue nyoba cuma muter balik doang Habis itu ini gue udah bawa 3 hari Dan sejujurnya, motor ini membuat gue sangat jatuh cinta Pertama, suaranya tuh indah banget Ini suaranya kayak gini nih, kita setel ya Gue nggak tau kenapa, gue kan selalu bilang Gue kalau sama 3-4 silinder, biasa aja Tapi kalau misalnya gue sama 2 silinder, seperti nuda, gue jatuh cinta banget Tapi saat gue bawa ini, dengan kenal pot aero yang luar biasa kerasnya ini Sejujurnya gue jatuh cinta Bahkan gue udah sempet mikir, kalau misalnya Kawasaki ngeluarin yang tipe naked ini Udah pasti gue bakal ngambil Pasti Gara-gara gue tetap kembali lagi, kalau naked ya gue lebih jatuh cinta Tapi ini adalah motor sport pertama yang bikin gue goyah dan bikin gue kepikiran Dulu gue pernah nge-upload, gue jatuh cinta sama Benelli Patagonian Eagle Habis itu gue upload disitu, gue tunjukin gue suka, tapi tetap nggak kebeli Habis sekarang Karena banyak pikiran, banyak pertimbangan gitu Tapi ini motor yang bener-bener bikin gue kayak Anjir Ternyata seenak ini Habisnya gue saat ngeliat Kawasaki ZX25R di jalan raya Itu pikirannya cuma kayak Apaan sih? Pas cilinder, suaranya keras Habis itu kok kayak nggak kenceng Tapi saat lu bawa ini Itu ada kenikmatan sendiri Lu bukan ngejar kencengnya Lu bukan ngejar lain-lainnya Jadi ini kan emang bukan moge, ini 250 cc Tapi lu dapetin suatu feeling yang lu nggak dapetin di motor lain gitu loh Jadi ini emang punya karakter sendiri Bukan buat orang yang mau ngejar ngebut-ngebutan Tapi orang yang bener-bener suka sama motor gitu loh Kalau lu suka motoran, lu nggak bakal kepikiran macam-macam Kecuali lu udah jatuh cinta sama motornya Lu bakal macam-macamin Kayak ini Ini masuk motobras udah modif kayak gini Berarti owner sebelumnya Itu berarti emang seneng modif gitu loh Nah kita ada list modifikasinya Langsung aja kita taruh nih Oke, sebelum kita bahas modifikasinya Gue cuma mau ngasih tau aja nih Ini Kawasaki Ninja ZX25R SE Dia tahun 2021 dan sudah ABS Jadi SE KRT Nah dia full paper Dan data-datanya pokoknya lengkap semua Ada SNK, BPKB, faktur, kunci 2, buku servis, dan manual lengkap semua Nah, aksesorisnya aja Dia total tuh 90 juta nih Modifikasinya total 90 juta Jadi luar biasa banget kan Nah, aero yang tadi kalian denger itu Itu adalah aero pro race slip-on exhaust Lalu kita ke pengereman ada Brembo RCS19 Corsa Corta Ditambah Brembo GP4 RS Ditambah Brembo 2P Lalu dia ada Akos 1 Clutch Ditambah dengan Semco Radiator Host Ditambah Ohlins Rear Shock Nah, ini ada banyak nih part WR3 yang terpasang juga Ada WR3 Frame Slider Footstep Bar End Brake Fluid Tank Gear Cover Lowering Kit Dan Sprocket Gear Ditambah dengan Hell Brake Line Dan Spionnya udah pake Spion Kawasaki ZX10R Yang oke banget menurut gue Dan bisa diatur juga kacanya Ditambah lagi dan ada tambahan CanMoto lagi nih CanMoto Steering Damper Udah pake IK Chain Domino Hand Grip Pipetech Fuel Cap Dan eh, ada lagi nih Udah banyak banget part karbon terpasang dari karbon Ditambah lagi stop lampnya juga sudah pake Part Aftermarket yang 3 in 1 Dan ditambah juga dengan part karbon karbon single seat Nah, biarpun motor ini full modif Tapi part Ori 90% lengkap ada di Moto Brads Motor sudah diservis dan di check up Siap track day Maupun di bawah daily Harganya cuma 169 juta aja Masih bisa nego Langsung aja cek unitnya di Moto Brads Itu tadi list modifikasinya kan Banyak banget Dan motor pastinya feelnya udah jauh lebih nyaman menurut gue Soknya enak semuanya Ya, ini termasuk head-on dan Luar biasa nyaman gitu Bukan cuma head-on doang Gue ada sedikit kompilasi saat gue riding bawah ini Ada sore dan malam Yaitu riding-riding santai lah Tapi coba kalian lihat Betapa nikmatnya nih saat gue bawa ini Nih videonya Sampai jumpa di video selamat menikmati 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 selamat menikmati